selamat sore teman-teman bertemu lagi di channel bakter welu kali abu channel yang selalu memberi informasi hal-hal yang berkaitan dengan dunia ternak kelinci baik pengobatan, tangsompakan hijau-hijauan yang tepat untuk kelinci dan harga-harga terupdate kelinci hari ini kita ada di kebun lagi ini mumpung tidak hujan sambil mumpuk-mumpuk tanaman kita berbagi lagi ya teman-teman untuk para pemula yang baru nonton channel bakter welu kali abu tonton terus dan bagikan ke teman-teman khususnya para pemula biar tambah ilmu tambah wawasan tidak perlu subscribe-subscribe cukup tonton sampai selesai mudah-mudahan video kali ini bermanfaat hari ini kita mau bahas daun kangkung ya ini karena kangkungnya lagi kecil-kecil barusan kita tanam ya kita nanam kangkung ini banyak sampai sana ini nah ini untuk kangkung ini sangat aman diberikan ke kelinci ya teman-teman ini sangat rekomendasi buat hijauan atau pakan selingan untuk kelinci selain palet ya jadi untuk kangkung ini sangat rekomendasi sekali kalau masalah aman dan tidaknya kangkung ini jamin sangat aman apalagi teman-teman bisa memberikan kangkung pada posisi kering ya atau sudah di open atau sudah di jemur untuk mendapatkan kangkung kering teman-teman bisa beli di toko pakan ternak atau di online biasanya di facebook banyak sekali yang jualan kangkung kering biasanya dijual per kilo kurang lebih 3.000 sampai 4.000 per kilo kalau untuk saya sendiri ini nanam ya nanam sendiri selain memanfaatkan lahan juga nanti untuk pucuknya bisa kita sayur ya teman-teman jadi untuk batangnya kita manfaatkan sebagai pakan kelinci biasanya untuk teman-teman yang daerah rawa atau daerah sawah itu ada juga kampung liar ya yang biasanya bertumbuh liar itu juga sangat aman sekali teman-teman jadi untuk teman-teman yang mau memanfaatkan silahkan dimanfaatkan sebisa mungkin di petek pagi ya di petek pagi terus dilayukan atau di jemur siang nanti sorenya baru dikasih ke kelinci untuk kangkung sendiri ini proteinnya juga sangat tinggi ya teman-teman jadi sangat direkomendasikan juga untuk pakan ternak ini kangkungnya ini baru usia berapa ya ini 4 hari lah 4 hari ini sudah numbuk segini untuk teman-teman yang mau nanam bisa dari biji nanti untuk kangkung ini kan pertumbuhannya sangat cepat ya kalau untuk fokus nanam untuk pakan kelinci jangan dicabut ini cukup potong di apa pangkalnya ya di pangkalnya nanti biar numbuk rupus baru atau pojok baru ini bisa juga seperti itu jadi untuk teman-teman yang masih sangsi atau ragu memberikan daun kangkung daun kangkung ini sangat aman dan kandungannya juga sangat baik ya kalau mau simple beli yang sudah kering tapi kalau di daerah teman-teman yang banyak limpah kangkung di kali-kali atau sawah atau rawa bisa dimanfaatkan untuk pemberian kangkung sendiri ini juga bisa di aplikasikan dengan pakan komber seperti ampas tahu atau ampas singkong ini bisa dicampur ya teman-teman seperti video kita yang sudah kita upload itu punya tempat Pak Bowo ya Pak Bowo itu cuman ampas tahu sama kangkung tapi pertumbuhannya sangat luar biasa bagus untuk informasinya tentang daun kangkung kita cukupkan sekian dulu kita berbagi ilmu simple-simple saja udah enggak tidak tidak perlu panjang lebar intinya daun kangkung ini sangat bergisi dan aman buat kelinci ya teman-teman cukup sekian dulu teman-teman informasinya mudah-mudahan bermanfaat salam sukses salam semangat dan selalu beragia matur semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati